Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu Nah pada kesempatan kali ini kita bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim, Riyahul Jannah dan juga Ustadz Farhan dengan tema bekal kehidupan setelah wafat Nah Ustadz tadi Ibu Suharni ya bertanya bagaimana nih Ustadz ketika kita menjalankan kewajiban Fadu Kifayah memandikan jenazah namun kemudian membicarakan aib daripada jenazah tersebut, bagaimana Ustadz? Baik, begitulah Islam sangat mengatur semua aspek kehidupan kita Jangankan ke yang sudah mati, yang masih hidup saja, itu tidak boleh membuka aibnya Al-Nabi Sini mengatakan Man satarul muslim, man satarul lafidinaul akhira Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka laka menutup aibnya di akhirat Kebiasaan jelek kita itu membuka aib orang Padahal kita masing-masing, setiap individu kita itu punya aib Dan Allah tutup aib kita Kita ini kan bukan semata karena kita ini baik, tapi Allah tutup keburukan kita Andaikan Allah angkat semua aib kita, Allah pertunjukan semua aib kita Kita pun mungkin tidak sanggup melihat aib kita Lalu bagaimana mungkin Allah tutup aib kita, kita buka aib orang Nah, apalagi orang yang meninggal dunia Makanya ketika memandikan atau menyelenggarkan fardu kifaya itu Abdulnya itu keluarga dekat Salah satu hikmahnya adalah untuk tadi meminimalisir Kalau orang jauh, orang luar akan menceritakan aib Ketika meninggal seorang ayah, maka anaknya laki-laki Atau adiknya laki-laki atau kakaknya yang laki-laki dari jenazah Kalau perempuan yang meninggal seorang ibu, anaknya yang perempuan atau adiknya atau ayunya Orang yang terdekat atau emaknya atau neneknya Kenapa? Karena tadi untuk menghindari Kalau-kalau ada cacat tubuh, ada aib jenazah Yang kalau orang lain akan terucap Sementara sudah meninggal dunia Makanya menjadi dosa kalau kita menceritakan aib Jangan orang yang mati, orang yang hidup saja Tidak boleh menceritakan aibnya Cuma karena kita saja Kalau Allah menegaskan Jangan mencari-cari kesalahan Jangan ngupik, jangan ghiba Emang kamu mau makan daging bangkai saudara sendiri? Pasti enggak mau Nah begitulah perumpamaan kalau menceritakan aib saudara sendiri Yang masih hidup, apalagi yang mati Kan mereka sudah selesai urusan di dunia Kenapa harus kita banyak-banyak membuka Yang orang hidup saja yang masih bisa marah Masih bisa datangi kita Itu saja tidak boleh Apalagi yang sudah mati Akhirnya kan kalau bentuk penghormatan kepada jenazah Yang meninggal dunia itu kan Memandikannya pelan-pelan Menyiramnya Membersihkan bagian hidung, telinga Perutnya ditekan Siapa tahu ada kotorak Di belakang juga dibersihkan Dan itulah orang dekat Kalau orang jauh mungkin dia sekedar Start-set, start-set, start-set selesai Enggak dibersihkan ujung kakinya Selah-selah jarinya Mungkin bagian bubur juga enggak dibersihkan Bagian sini enggak Nah kalau keluarga dekat Dimungkinkan dia akan merasakan Pengen bersih jenazah ini Dengan kesembutan Nah tentu Fardukifaya ini kan hukumnya adalah Ketika sudah ada satu yang melakukan Yang lain terlepas Ya jangan sampai kita mengambil peran untuk beribadah Ditambah lagi Malah harusnya dambah banyak kebaikan Eh malah kita malah membuka Aib orang Ya rugi Kan boleh jadi Kita akan lebih banyak dosa daripada kebaikannya Karena membuka satu Orang akhirnya tahu Ngomong ke sana kemarin Woi Al-Mahmi kemarin Oh jenazah kemarin Orang sudah mati Jadi begitu ya Jadi bertambahlah dosanya Ya Ustaz Ya membuka air Terima kasih Ibu Soharni sudah bertanya Baik kami membuka kesempatan lagi Kepada Ibu-Ibu yang lain Silahkan Ibu Silahkan Ibu Perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurlela Asmani Dari Masjid Ta'lim Riyahul Jannah Sawali Barbaru Dari Masjid Haji Sofian Nazir Di RT8 Tempatnya Baik Begini Ustaz Setelah mendengar cerama Ustaz tadi Yang sangat menyentuh di hati saya itu Yang pertama Kita harus bahagia Kenapa kita harus bersedih Tetapi itu membuat saya jadi terharu Pak Ustaz Karena Selama ini saya sering bersedih juga Mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya akan bahagia Yang kedua Jangan sampai kita menyesal Saya membayangkan tadi ketika Ustaz bercerama Membayangkan saya itu sudah di dalam kubur Dan menyesal Mudah-mudahan insya Allah jangan sampai menyesal Jadi pertanyaan saya Kita semua sudah tahu Kalau mau riduhnya Allah itu Kita harus Mengerjakan Perintahnya dan menjauhi larangannya Tetapi bagaimana caranya Agar kita itu istiqomah Dalam mempersiapkan bekal Untuk kehidupan setelah wabat Itu saja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu sudah bertanya Bagaimana Ustaz? Baik Pemirsa Tafari di rumah Ibu-ibu majlis taklim Di studio yang berbahagia Memang istiqomah itu berat Kalau ringan itu istirahat Innal lazina qalu Rablina sumas taqamu Tatanazzalu alil malaikatuh Allah taqafu wa la tahzanuh Jadi memang Sungguhnya orang-orang Yang mengatakan bahwa Allah la Tuhannya Sumas taqamu Lalu mereka istiqomah Tatanazzalu alil malaikatuh Allah taqafu wa la tahzanuh Maka akan turun Membersama mereka itu Para malaikat Ya Lalu mengatakan kepada kita Menguatkan Membisikkan Allah taqafu wa la tahzanuh Gak perlu khawatir Gak perlu takut Gak perlu Pesimis Kalau istiqomah itu Memang dia akan semakin Berat ujian kita Semakin banyak tanggung jawab kita Akan dituntut istiqomah Nah sehingga ketika pertanyaan muncul Bagaimana agar kisah istiqomah Itu ada empat Empat hal Empat M dia itu Bukan empat miliar Kalau empat miliar Berat kita Gak sanggup Apa tuh Pertama disebut dengan Mujahada Mujahada Ya Jadi harus ada kesungguhan Ya Kesungguhan Bersungguh-sungguh Berjuang Semua dilakukan Kalau kita selama ini Sudah terbiasa Suat malam Maka butuh berjuangan Bangun tetap tengah malam Merelakan kantu Melawan semua godaan Pokoknya bangun Langsung ke kamar mandi Beruduk Berharap kepada Allah SWT Diberikan kekuatan Itu Mujahada Jadi Mujahada itu berjuang Jihad itu kan berjuang Memang dalam konteksnya Ada yang perang Tapi Mujahid Perjuangan Ini lah bagaimana kita Mampu melawan diri Dari malas Mampu melawan diri Dari bisikan setan Yang setannya Bukan yang tidak terlihat Tapi yang terlihat Sangat dekat Yaitu teman Setan yang tidak terlihat Bangsa jin itu Tidak terlihat Masih mending Ini teman sendiri Ibu mau kemana Ke masjid Ngapain ke masjid Mending kita jalan saja Itu kan Harusnya mau ke masjid Jadi Tidak jadi ke masjid Gara-gara bisikan Jadi Mujahada Yang kedua Mu'ahada Mu'ahada itu namanya Iltiza Berjanji Berkomitmen Pokoknya saya Selama masih hidup Selama masih sehat Apalagi usia yang sudah tidak muda Saya akan Salat lima waktu Berjamaah Saya akan Kalau subuh Sampai suruh Dua rekaat Biar dapat pahala Seperti hajin Umrah Ada rezeki Saya akan sedekah Saya bisa mungkin Puasa seneng kamis Jadi Berjanji ke Allah Ya komitmen Karena apalagi yang mau dikejar Cucu sudah ada Anak jadi semua Dunia mau dikejar Kita sudah susah Badan sudah Capek Kaki sudah berat Badan sudah terjadi Pelebaran Pemekaran Kan berat Jadi keibadah saja Beriltizam dia Itu yang kedua M Lalu yang ketiga Apa Murokobah Murokobah itu Memiliki rasa Bahwa selalu diawasi Allah Jadi Ibu Pemirsa Kalau kita masuk Ke rumah orang nih Datang ke tempat umum nih Ada CCTV Tentu akan buat kita Lebih berhati-hati Ngomongnya lebih baik Jalannya lebih lambat Pokoknya Tidak mau menampilkan Hal-hal yang jelek Kenapa? Karena ada CCTV Ada yang mengawasi Apa yang mengawasi? Lah Allah lebih dari CCTV Kalau sekarang ada Atlet Ada kamera tembak Di beberapa tempat Untuk pelanggaran Yang menggunakan kendaraan Baik yang tidak pakai Helab Yang rom sapu merah Yang tidak pakai Septibel Yang main handphone Itu ada Cutik-cutik Lampu itu Langsung masuk Di kepolisian Oh kita udah sangat Hati-hati betul Mulai pakai Septibel Ya Nggak mau lagi Main HP Dia ambil Nyetir Kenapa? Karena ada tangkapan Layarnya itu Itu Produk manusia Teknologi yang dicipta manusia Bisa merekam Sehingga Kalau kita meninggalkan rumah saja Mau keluar kota Tidak ada CCTV Merasa lebih aman Nah Allah lebih Dari CCTV Semua sudut Jangankan yang tidak Apa kita katakan Yang masih terdiri Dalam hati Kita niatkan Allah tahu Apalagi yang kita lakukan Emang Kecil sekali Kalau kita kata Ah Allah Maha nggak tahu Nantilah urusannya Urusan apa Nanti-nanti Allah tahu loh Yang kita detikkan saja Besok pagi Aku nak ke masjid Aku nak maling sandal Allah sudah tahu Dicatat Langsung dicatat Langsung dicatat Iya kan Maka Baru niat Niat Tapi kalau kemudian Niat tidak dieksekusi Dapat satu pahala Kejahatan Tadi hilang Karena kita dapat Satu pahala Tapi kalau kita berniat Ya Allah besok Saya akan ke masjid Salat berjamaah Ikut pengajian Sampai suruk duha Niatnya satu Dapat kebaikan Eh dia lakukan besok Dapat dua kebaikan Itulah enaknya Kalau kebaikan Dilipat gandakan Manja'abil hasanati Barang siapa Melakukan satu kebaikan Falahu ashru amthaliha Dapat sepuluh lipat Wamanja'abil sayiati Falahu mitluha Tapi bagi melakukan Satu keburukan Satu doang dapatnya Balasannya Lalu kalau begitu Potensi kita Perbanyak bekal Untuk kehidupan selamat Itu sangat terbuka Berlipat ganda Pertanyaan Kenapa masih Tidak mau Cuma satu masalahnya Al-malasu Al-malasu Malay Malay itulah alasan Itu penyakit juga Napa om tidak sholat Malay Penyakit malas Malas itu saja Gak ada yang lain Kalau ditanya Bagaimana agar tidak malas Ya jangan malas Titi Jangan malas Titi Kalau ditanya Begini-begini Kalau malas Yang malas Tula dia Cukup saja Bagaimana agar tidak Jangan malas Jangan malas Itu yang ketiga Maka yang terakhir Muhansabah Evaluasi Jadi ibu-ibu Pemirsa TFR di rumah Ibu Majlis Taklim Di studio Tadi ini kita sudah Apa Mujahadah nih Sudah strength Bersunggu-sungguh Eh siapa tahu Mulai ngedown Sudah punya komitmen Eh tahu-tahu Mulai mulai Malas Lalu tadi sudah Merasa diawasi Tiba-tiba kendor Makanya Muhansabah yang keempat Evaluasi Siklusnya begitu Mujahadah Mu'ahadah Murokobah Muhansabah Terus Begitu Untuk menjadi Istiqomah Maka Bekal itu Mesti diperbanyak Betul Jadi bekal apa yang pertama Satu Ya Yang mesti kita perbanyak Itu sedekah Sedekah Karena Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaulah mereka yang masih hidup Yang sudah mati itu Dihidupkan kembali Kan tadi Fa'asoddako Ya Allah Kalau memang kiranya Engkau berkenan Berikan kami Kesempatan hidup ini Kami janji Allah Bersedekah Bersedekah Apa itu sedekah Ibu Sedekah itu Dikata Soddako Sesuatu yang benar Jadi apapun yang kita lakukan Dia benar Lalu menjadi kebaikan Itu sedekah Bukan hanya berbagi duit Berbagi saran Berbagi senyum Membuang Duri di jalan Pecahan kaca di pinggir Kan sampah Dimaksudkan kotak sampah Masuk ke masjid Mau ke WC Kerannya hidup Airnya penuh Kita menutup Itu jadi sedekah Kita lihat keran masih nyala Kita matikan Jadi sedekah Banyak yang bisa kita lakukan Itu ditanyakan Lalu akhortani Jalan ke ilah Ajan Fasoddakarab Kamin asedekah Eh ente sudah mati bro Ata malekat Ente gak bisa ngapain-ngapain lagi Kemana aja ketika hidup Dulu dimintain sedekah Gak mau Ada yang datang Ngajukan sedekah Gak mau Maka ibu Perbanyak sedekah Jangan khawatir Acumen dikit Gak apa-apa Dikit tapi terus menerus Lebih utama Dari banyak sekali Lima tahun yang lalu Sepuluh tahun yang lalu Saya kok sudah Gak apa sedekah Kapan Lima tahun yang lalu lah Oh tiap hari Gak apa-apa Seratus perak Masih ada kan 200 perak Masih ada Tuing-tuing Tidur-tuing Tapi dapat terus 200-200-200 Atau seribu-seribu Jadi bekal pertama Yang akan menyelamatkan kita Setelah kematian adalah Sedekah Baiklah Masih ada lagi bekal yang lain Khususat Nanti akan kita lanjutkan Setelah jadah pariwara berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Mutiara Kolbu Selamat menikmati